Sekarang kita akan coba membahas Gradient Definition Perpendicular to Level Curves Tegak lurus terhadap Level Curves Kita akan coba lihat Kita ingat kembali Yang sudah pernah kita bahas Dengan chain rule Bahwa dw per dt Itu sama dengan W sub x W diturunkan terhadap x Dikalikan dengan dx per dt Ditambah W sub y D y dt Ditambah W sub z D z dt Dan ini itu juga sama dengan Oh iya sebelumnya Kalau misalnya Kita juga bisa melihat bahwa W itu adalah fungsi W Yang mana inputnya adalah x, y, z Dan x itu adalah fungsi T X, t, y, t, z, t Sehingga bisa diturunkan terhadap T Nah kemudian Ini dalam bentuk lainnya Kita akan Akan berkenal dengan notasi baru Sehingga dalam bentuk lainnya itu adalah Delta W Delta terbalik W Dikalikan Dr Vector R Per dt Nah bagaimana bisa seperti ini Nah kita coba lihat Gradient W itu sama dengan Vector yang isinya adalah Turunan W Terhadap x W sub y Turunan parsial ya W sub z Gradient of W At some point X, y, z Jadi ini menunjukkan Gradient Gradient dari W Pada sebuah titik tertentu Di titik x, y, z Dan Ini parsial Turunan parsial R Terhadap T Itu adalah Vector juga Dx per dt Dy per dt Dan Dz per dt Sehingga kalau kita Kembalikan ke sana Ya jadi sebenarnya tinggal Dipecah begitu ya Yang sebelah sini adalah Yang ini Begitu Sedangkan Delta W ini Sebentar mungkin saya pakai warna berbeda Delta W ini isinya adalah Wx, wy, dan wz Jadi sebenarnya sama ya Didotkan kan Akhirnya didotkan Karena didotkan Sehingga perkaliannya adalah Wx, dx, dt Wy, dy, dt Dan wz, dz, dt Sehingga Bentuknya Akan kembali lagi Seperti ini Begitu Oke Lalu kita akan Melihat bahwa Secara Teoremanya Gradient W Itu selalu tegak lurus Dari level surface Ketika W sama dengan konstan Maka kalau ini adalah Sebuah contour plot Mungkin ini W sama dengan Bisa jadi Yang Yang ini mungkin Adalah W sama dengan W sama dengan Satu Begitu W sama dengan Dua Yang mungkin ini Sama dengan W sama dengan Tiga Maka Ini adalah Tegak lurus Begitu Dari Contour plot Dan selalu Selalu mengarah Kepada W yang lebih Tinggi W2 W3 Maka dia akan Mengarah Kesana Tegak lurus Terhadap ini Mungkin ini Dititik berapa Oh ini Dititik X Dititik Mungkin ini Dititik X,Y Begitu X0,Y0 Oke Oke Selanjutnya Kita ambil Sebuah contoh Misalnya kita punya Fungsi W Sama dengan A1X Ditambah A2Y Ditambah A3Z Kita bisa Hitung gradientnya Bagaimana Gradient W Yaitu Turunan W terhadap X Tinggal sisanya A1 Turunan W terhadap Y Jadinya A2 Dan turunan W terhadap Z Yaitu A3 Ya ini Karena ketika Diturunkan Terhadap X A2Y Dan A3Z Ini Habis ya Karena dianggap Sebagai Konstan Seperti ini Nah kemudian Misalnya kita memiliki Sebuah level Surface Sebuah Sebuah bidang Begitu Dengan persamaan A1X Ditambah A2Y Dan Ditambah A3Z Sama dengan C Nah maka Dia ini memiliki Normalnya itu Adalah A1 A2 Dan A3 Oke dari sini Kita bisa melihat Bahwa Terbukti bahwa Gradien Dengan Plane yang normal Yang tegak lurus Begitu Terhadap bidang Itu Sama Dan ini Persamaan bidang Maka normalnya Tentu Faktornya seperti ini Mungkin ini Tidak terlalu Menyakinkan Kita akan coba Lihat contoh Yang Kedua Misalnya kita memiliki Terhadap Y Terhadap Y Yang ini Habis Hilang Karena Tidak ada Y Sedangkan Yang disini Jadi 2Y Kita mendapatkan Gradiennya adalah 2X 2Y 2X 2Y Nah kalau kita Gambarkan Maka Level Ini bentuknya Gradiennya akan Bentuk sebuah Faktor yang Tegak lurus Begitu ya Tegak lurus Terhadap Level curve ini Oke Dan selalu Mengarah ke Yang Levelnya Lebih C Nilai W Lebih tinggi Kita akan coba Visualisasikan 3 dimensi Ini Visualisasinya Kita akan coba Lihat Misalnya Kita pertama Memiliki persamaan X kuadrat Plus Y kuadrat Maka seperti ini Dan kita bisa melihat Kontur plotnya Semakin ke kanan Itu nilai Semakin keluar Dari Titik pusat Maka nilainya Akan semakin besar W nya Lalu Kemudian Vector fieldnya Tadi seperti Sudah kita lihat Adalah 2X 2Y Vector fieldnya Nah Maka dia akan Bentuk seperti ini Cuma ini mungkin Agak Rumit ya Jadi mungkin kita akan Batasi dulu Misalnya Di titik 1,1 Seperti itu Seperti itu Oke Ya Oke Ya bisa kita lihat Seperti ini Begitu Kalau di titik 1 Masukkan ke persamaan Harusnya titiknya adalah 2 Ya Oke Di titik ini Nah kita bisa lihat Dia tegak lurus Terhadap Bidang ini ya Vector fieldnya Oke Kalau misalnya Di titik Geser lagi 2,2 Jadi titik 2,2 Maka jadi Vector nya akan Jadi 4,4 Begitu ya Tapi kalau Dimasukkan 2 Ke persamaan ini 2 kuadrat 2 kuadrat Sama dengan 8 Oke Di titik ini Begitu ya Tegak lurus Ini mungkin persamaan ini Bisa kita besar Sedikit Oke Ya Seperti ini Jadi tegak lurus Ya Betul ya Oke Nah ini Ilustrasinya Mirip Sebenarnya Dengan Dan tadi betul Ke arah yang lebih besar Kalau misalnya kita ganti 1 Min X kuadrat Min Y kuadrat Dan ini pasti Vector fieldnya Atau gradientnya Akan berubah menjadi Oke Seperti ini Dan kalau Di titik 2 Itu Jadinya adalah 1 Min 4 Min 4 Min 7 Berarti ini ya Min 7 Min 7 Oke Disini Klik katanya Bisa lihat bahwa dia Arahnya adalah Kedalam Begitu Jadi dari sini Gradiennya tegak lurus Dan arahnya adalah Kedalam Oke Kembali yang tadi aja Mungkin X kuadrat Ditambah Y kuadrat Ininya 2X Ininya adalah Tadi 8 ya Oke 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 Seperti ini Jadi sama ya Seperti yang tadi Dicontohkan Di gambar ini Seperti ini Oke Kembali ya Berarti kita Teoremanya adalah Bahwa Gradien itu Tegak lurus Terhadap level Surface Nah Poin inilah yang Perlu kita Ingat Betul Dan mengarah Kepada Way yang Lebih tinggi Terima kasih Terima kasih Terima kasih